Lagu dong, lagu, lagu bang, lagu. Kerjaan kesehatan, pembantuan kepada orang-orang yang tak mampu dan sebagainya itu masuk ke dalamnya. Lalu dia alasan ini sampai akhirnya bangun itu semua dari Putri Aryani? Kalau alasan nihayasan membangun bukan alasan saya, saya maunya untung. Saya juga bingung apa Putri mau. Ya Putri kenapa Putri? Karena sekarang harta itu titipannya dari Allah. Dimana caranya Putri bisa amanah dengan harta yang dititipkan ini kepada Putri. Dan juga mewujudkan abluminan Allah sama manusia. So, that's why Putri memberikan nyayasan ini dan sebagian harta dari Putri, Putri hibahkan otak nyayasan. Putri, mungkin alhamdulillahnya kamu sekarang udah entrepreneurial dan instansi kamu juga di luar. Sebagai salah satu berkah dari semua ini. Ya. Ini nazar juga gak sih Putri? Yayasan ini dibangun? Bukan, ini bukan nazar. Tapi ini sebuah wujud-wujud kabluminan mas. Untuk kebutuhan perusahaannya sendiri, dari Paul Ruby sendiri atau dari pihak kekin perusahaannya? Untuk perusahaan tentunya kita ada strategis-strategis seperti yang kami sudah paparkan tadi. Kedepannya dari digital akan ada apa, non digital akan ada apa. Itu semua dirundingkan secara bersama-sama dengan Putri dan kebangsa. Kedepannya akan seperti apa semua dirundingkan bersama-sama. Namun kalau untuk yayasan itu murni, tindakan yang sudah dilakukan Putri dan keluarga bukan dari sekarang. Dari sebelumnya. Sudah lama. Tapi yayasan itu untuk perusahaan dan biar impact-nya lebih luas. Dan baru sekarang yayasan ini ada tanda salung ya? Ya. Rukangnya, iya betul. Dan sudah jadi yayasan berpriarian ini si hari ini juga. Atau ada kepuasan bagi sendiri Putri untuk berbagi kesesama atau seperti apa? Pasti. Kebahagiaan terbesar itu juga kita bermanfaat bagi orang lain. Kok ini kan terkait rumah kan bagus sekali. Oh. Ini kan menjadi fasilitas hanya sementara. Atau gimana sekarang? Lebih tepatnya sih sampai ke Amerika juga gak apa-apa. Selama di perubahan. Tapi ya sekarang kan fokus di konser wanita hebat. Tentunya nanti kalau bisa mendukung perusahaan biji kali ini berkembang. Seperti banyak sekali sin-sin atau banyak program seperti tripod tadi. Dan program pernyanyi bersama itu Putri itu juga dilakukan di dalam rumah. Itu yang masih bisa kita gunakan untuk pemucatan tersebut. Nanti Putri kan harus ke Amerika ya, Mak. Sekitar bulan apa-apa. Ya. Ya. Lalu tahu. Karena Putri selain Putri kan aplai untuk kuryanya. Ya. Jadi semoga kalau memang semua dilatihkan kamar maulur. Pak boleh lurus? Lurusnya kemana, Pak? Kameranya kemana? Ketengah-ketengah aja. Banyak sekali. Ketengah aja, ketengah aja. Ketengah aja. Kalau semoga semua dilancarkan oleh Allah. Jalan Putri bisa kuliah di sana. Melanjutkan TV. Dan tetap perusahaan ini juga akan berjalan-jalan di sana. Prepare-nya seperti apa sih Putri untuk menuju Amerika sendiri ini? Persiapanya? Persiapanya? Persiapanya ya. Pasti latihan ya, Pak. Oh mungkin. Untuk live show American Gakala sendiri akan berlaikah paksi. Ayat kalau belum tahu. Kalau itu kita belum dapat kepastian ya. Tapi kita ada rangenya itu antara akhir Agustus sampai... Ah iya. Terkait perusahaan ini. Kalau cukup play beasiswa di Juilliard sendiri seperti apa Pak? Kalau apply itu setelah kita lulus. Setelah kita diterima baru bisa apply. Kalau vlog sekarang berarti progresnya? Kalau sekarang progresnya adalah proses penasaran. Komunikasinya kemetik pun jadi... Balik lagi dong. Balik lagi dong. Balik lagi dong. Balik lagi. Nah. Ini malah jadi kesus. Bukan dikasih cuma-cuma ya. Kau itu. Seperti yang saya diri. Kan tadi udah udah bilang tadi. Dan Putri juga gak pernah minta. Putri juga jiwa juang. Makanya dia selalu bilang. Kita bangsa Indonesia bangsa pejuang. Bukan bangsa peminta-minta. Dikasih juga gak mau. Dia mau bilang. Enggak. Saya bisa beli sendiri. Langsung ngomongnya begitu. Berjuang. Itulah wanita Indonesia sejati. Itulah yang saya harus banyak belajar juga. Dari Putri. Dan kita semua harus belajar banyak dari. Oh mungkin perjalanan. Penjalanan Putri sendiri. Dari... Ya kebetulan agak. Oh mungkin penjalanan Putri sendiri. Seperti apa sih Om? Dari mulai kapan mungkin bisa bernyanyi. Itu bisa dilihat di track recordnya Putri. Oh. Terus saat kita sedang berjalan. Kan Putri ada salah satu channel tripod ya. Tripod. Itu ada kesulitan gak sih? Ketika membawa... Gak seperti kamu jadi host. Oh iya. Oh iya. Eh enggak ya. Karena begitu kita ajak ngomong-ngomong aja. Gak belum biasa. Nah terkait kuliner kan ada bisnis sambal juga. Iya. Apa yang membedakan sambal-sambal Putri sama sambal-sambal. Nah itu aja. Eh sorry. Itu harus dirasain. Harus dirasain. Karena kebetulan kami, keluarga kami, Pak Maya Putri itu punya bisnis perusahaan sebelumnya. Udah dari tahun 2008-2009 sebenarnya. Udah lama. Jadi ya sudah hampir 12-an tahun. Seungguhan. Seungguhan. Jadi nanti dirasain sendiri. Berdasain. Mau gue. Masalah seandainya di rumahnya yang akan diberi kepada Pak Putri Kabana yang baik dan keputus. Masih mau gak? Enggak. 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 Pokoknya beli biar kerasa, wah this is mine. Gitu. Tapi itu betul-betul harga kamu diberi dari Pak Putri sendiri. Ya kalau saya kasih nanti dia kasih duit ke saya. Ya gitu. Ya paling gitu. Oke teman-teman. Makasih bentar ya Bapak. Ya. Putri juga ada latihan lagi. Put. Put, persiapan kamu sama nyanyi dan piano di Putri kita itu. Put, persiapan kamu di konser lima wanita hebat itu seperti apa? Nah ini dia. Habis ini kita harus latihan. Bye bye. Bye bye. Thank you. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum.